selamat menikmati di pilih saja yang mana mau diubah lalu ada shortcut disini mau dihapus ataupun ditambah misalnya 0 jadi 3 ataupun 4 seperti ini oke kita kembalikan ada juga caranya di format cell lalu number ini currency IDR lalu pilih mau yang seperti apa ini ada banyak pilihannya ada IDR juga ada toson separator jadi pembatas ribuan jadi kalau ada 3 0 ada pembatasnya begitu untuk memudahkan membaca aja lalu misalnya kita mau tambahkan tadinya 2 tambahkan jadi 4 misalnya kita klik nah seperti ini lalu kita klik 2 kali untuk lihat perubahannya karena ini terlalu panjang jadinya 3 pagar seperti ini kita kembalikan lalu sekarang kita save dokumennya kita mau save ke keempat misalnya kita geser ini ada banyak opsi defaultnya itu ODS ODS spreadsheet OTS dan lainnya ada pilihan juga yang CSV misalnya ataupun kalau mau excel bisa juga cuma defaultnya ini ODS ODS spreadsheet ODS itu open document format ya kalau mau lebih jelas teman-teman bisa buka aja teman-teman bisa baca di wikipedia ini penjelasan anda bilangnya tentang ODS kita tutup lalu kita save ke ODS aja oke selanjutnya kita bisa menyimpannya dengan beberapa opsi ada save as save as itu menyimpan file baru seperti yang tadi kita lakukan kita ini mereplace file yang sudah dibuat sebelumnya kalau ada lagi save jadi hanya perubahan sedikit misalnya jadi kuning di save aja jadi file yang sudah disimpan dengan nama tutorial keempat dot ODS akan diperbarui dengan perubahan yang sudah kita lakukan kita save atau ctrl S atau save seperti yang sama ada lagi save o copy save o copy itu misalnya kita keempat 2 misalnya nah sudah ter-save bedanya apa save o copy itu sama dengan save as hanya saja kalau save o copy apa yang kita simpan itu tidak terbuka langsung jadi file as ini tetap kita buka dan copy nya sudah tersimpan kalau save as kan coba kita ubah misalnya kita simpan 3 misalnya nah seperti ini jadi saat kita save as nah file yang dibuka sekarang file yang baru nama file yang baru sedangkan file yang sebelumnya dia tertutup gitu kira-kira sudah paham ya kemudian ada lagi save remote ada manage service add service selalu pilih sesuai yang teman-teman butuhkan misalnya google one drive ataupun ibm jadi kalau teman-teman punya nas ftp server ataupun samba share bisa di save melalui ini oke tinggal di misalnya dipilih salah satu lalu isi user password dan lainnya klik ok seperti itu dan untuk yang terakhir kita akan coba format .ods ini di google drive apakah akan terbuka ini sudah saya upload filenya tutorial keempat .ods tinggal kita klik dua kali lalu open with google site jadi sudah terbuka tanpa kerusakan file atau lainnya mungkin ada penyesuaian sedikit itu bisa terjadi oke sekian video untuk kali ini kita akan lanjut di episode berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati